Setiap sore itu kita taruh di sini teman-teman Kalau sudah kering kita taruh di sini Untuk proses selanjutnya Halo selamat pagi Sogan enjang Pagi ini kita mau bahas tentang Bagaimana cara Cara untuk Menyimpan Atau untuk Mengurutkan sistem Kerjaan teman-teman Di belakang saya ini Ada rak-rak ini Ini fungsinya Ini untuk Mengurutkan pesanan Jadi dari pesanan yang Awal sampai yang akhir Ini Kita simpan di sini Biar tidak terkena Lantai secara langsung teman-teman Dan juga Lebih Nah ini Ini juga Apa namanya Ini sampel Dan ini yang mau kita Bersihakan Ini juga iya teman-teman Ini sampel Ini Pekerjaan yang nanti Untuk panduan Setelah mati itu Ada patokannya teman-teman Jadi tidak ada Awang-awang Jadi sudah ada konsep secara langsung Nah ini juga iya teman-teman Ini kemarin Sudah solat Ini Ini nanti Yang di sini Ini rata-rata Masuk ke pewarnaan Semua teman-teman Jadi Yang di rak ini Ini nanti Masuk pewarnaan Selanjutnya Terus yang di rak sini Ini Ini nanti Masuk ke pencantingan Teman-teman Ini nanti kita canting Kita ambil warna yang diinginkan di tempat pencantingan Jadi Setiap pagi Setiap sore itu Kita Taruh di sini Teman-teman Kalau sudah kering Kita taruh di sini Untuk Proses selanjutnya Jadi Kalau di sini penuh Di rak jemur Itu penuh Kita simen di sini Biar lebih enak Nah ini Ini penuh semua Teman-teman Nah Itu kita pilih di sini Kalau pagi itu Kita sudah Bersihkan semua Jadi Kerjaan sehari ini Kita untuk menuhin Semua rak di sini Teman-teman Ini Kalau Rak di sini Rak jemur Seperti ini Maksudnya teman-teman Taku seperti ini Itu Kalau penuh Ini Sekitar 300 Kain teman-teman Karena Sistem jemurnya Seperti ini Jadi Lebih irit Tapi kalau Kita penuh Terus Kita Simpan di tempat yang kering Seperti ini Seperti ini Sekalian Di Plotkan Ini yang mau Dicantik Ini yang mau Diwarna lagi Itu Lebih Aman Tidak Keliru-keliru Untuk Pesanan selanjutnya Itu teman-teman Oke teman-teman Mungkin cukup Sekian dulu Pembahasan tentang Rak kali ini Dan semoga Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Buat teman-teman Di rumah Oke teman-teman Mungkin cukup Selanjutnya dari saya Tetap semangat Tetap berkarya Semangat Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih